kita bikin roti hari ini bikin roti full bread yang lagi tiral itu kita bikin sekitar 3,5 anu tepung aja ya nipang saya memakan sedikit penilih 2 2 digital kemudian saya ada telur yang kemarin saya pisahkan kita hukukkan dulu selanjutnya kita tambahkan air dingin sedikit demi sedikit sudah tidak sampai terlalu lembek atau kelas ya air dingin saja tidak perlu pakai susu karena kita lebih banyakin telur kuning telurnya telur utuhnya 2 jadi kayak gini sudah oke ya ini kalau tidak pakai mixer pakai tangan juga bisa nah cuman saya lebih males aja nah kayak gini oke kita lanjutkan sampai kita pulen sampai setengah kalis setengah kalis ya kita tambahkan garam setengah kalis ya kita tambahkan setengah kalis ya kita tambahkan kita tambahkan margarin kita tambahkan setengah kalis kita tambahkan setengah kalis setengah kalis setengah kalis kita lihat kita bagi 6 sama rata bisa ditimbang atau bisa dikira-kira aja ini tadi total beratnya itu sekitar 660 gram jadi kalau bagi 6 itu sekitar 170 gram sesuaikan aja dengan royangnya nanti masing-masingnya karena saya ini kan pakai yang royang kita akan besar 6 biji ya kita biarkan dulu sekitar 10 menit sambil kita siapin cetakannya ini cetakan perubahan kita olisi sedikit margarinnya oke sekarang kita mulai memulai rotinya ya pipikan kayak gini ya itu kita potong disini begini kita isi rotinya sesuai selera aja kita isi isi mises lalu kita gulung ini sebenarnya roti biasa aja roti pada umumnya hanya mungkin disininya dibikin agak beda begini oke begini lalu kita letakkan di perban ini begini nah begini seterusnya terus aja sampai selesai oke sudah selesai ya spiral kita istirahankan 1 jam sampai dia kambang tutup dan menungkai 1 jam ya tadaaa akhirnya sudah kembang dengan baik gemaskan sekarang sebelum kita panggang apinya dipanaskan dulu di api 170 derajat celcius ya api atas bawah pakai blower kapai oven tangkling kayaknya bisa juga cuma saya gak pernah nyoba ya kita sebelumnya ini kita olesan ini olesan setengah biji kuning telur ditambah minyak sedikit ditambah susu kental manis sedikit warnanya kira kurang kuning bisa ditambah pewarna ya nah ini kita oleskan begini pelan-pelan aja kita panggang aja sayurnya ya kita panggang di suhu terkitar 170 dengan mode api atas bawah blower bisa ya rotinya roti kalau baru matang itu biasanya digerbuk begini keluarkan lebih kita lihat putihnya jadi lihat buahnya pas kering ini dapet ya tekstur gulnya dapet kita lihat di dalamnya empuk teksturnya halus empuk ini yang enggak pakai turban salah satu contohnya ya yang tadi itu kan turban ada bulung tengah ini enggak kita susun hasilnya jadi kayak gini cara pembuatannya sama ini tadi ininya tidak saya kasih pewarna jadi dia agak natural warnanya selamat menikmati